Intro Hai hai Gunners, dimanapun kalian berada, semoga sehat terus. Jumpa lagi dengan Gunnerspace yang akan menyajikan beragam informasi Arsenal untuk kalian. Jadi jangan skip videonya dan inilah informasi selengkapnya. Cari Dana Segar Arsenal Bisa Lego 7 Pemain Butuh dana besar untuk mendatangkan pemain baru. Raksasa Premier League Arsenal dikabarkan siap untuk menjual pemainnya pada perusahaan transform musim panas ini. Pekaner sudah menghabiskan 83 juta pound sterling untuk membeli 4 pemainnya, yakni Gabriel Jesus, Fabio Vieira, Marquinhos, dan Matt Turner. Kehadiran 4 pemain tersebut tidak lantas membuat Arsenal puas. Klub masih akan kembali bergerilia untuk mendatangkan Jauriti Elements sebagai incaran utamanya. Disebutkan ada 7 pemain yang ingin dijual Arsenal untuk mendapatkan dana tambahan. Mereka adalah Nicolas Pepe. Pepe sebagai pemecah rekor transfer Arsenal, dan Arsenal bahkan siap merugi cukup signifikan dalam menjual Pepe. Kedua, Bern Leno Leno menjadi andalan Arsenal sejak kedatangannya dari Bayer Leverkusen. Namun sayang kedatangan Aaron Ramsdale menggeser posisinya. Dan kini Arsenal telah mendatangkan Matt Turner yang akan menjadi mobok bagi Bern Leno. Ketiga, Hector Bellerin Hector Bellerin sebenarnya ingin bertahan di Real Betis, dan statusnya dipermanenkan. Namun Arsenal menolak melepas sang B kanan dengan harga murah. Kini Bellerin telah kembali berlatih bersama Arsenal. Namun bisa jadi musim panas ini dia akan berganti klub lagi. Yang keempat, Lucas Torreira Beberapa waktu lalu, nomor punggung sebelas milik Torreira di Arsenal sudah diambil alih oleh Gabriel Martinelli. Pergantian nomor punggung ini juga sekaligus menjadi sinyal kuat bahwa Torreira akan dilepas Arsenal secara permanen pada musim panas ini. Yang kelima, Pablo Mari Mari kini sudah kembali ke squad The Gunners. Namun sayangnya, Mari masih tidak masuk dalam rencana Arteta. Apalagi Arsenal sudah kandung nyaman dengan duet Gabriel Magelheiss dan juga Ben White. Keenam, Unsley Madeley Nels Pemain serba bisa ini dipinjamkan ke Roma sejak Januari 2022. Dan saat ini dia berstatus sebagai surplus di Arsenal. The Gunners juga siap melepasnya dengan harga terjangkau. Ketujuh, Reis Nelson Feyenoord menjadi klub tempat Reis Nelson menjalani masa pinjamannya pada musim 2021-2022 kemarin. Sayang, Nelson tidak ada dalam rencana Arteta. Dan Arsenal kini tengah berupaya untuk mencari pembeli penyerang sayap 22 tahun itu. Lantas bagaimana menurut kalian Gunners? Adakah opsi lain? Jersey Tandang Bocor Tanggal Rilis Dimajukan Seragam Tandang Arsenal yang baru untuk 2022-2023 tanggal rilisnya diperbarui dan sudah dijual lebih awal di beberapa lokasi. Arsenal Picture News melaporkan bahwa jersey Tandang Arsenal 2022-2023 akan diluncurkan pada Senin 18 Juli di Orlando. Dua hari setelahnya, pada tanggal 20 Juli, Arsenal akan menghadapi Orlando City. Dengan jersey kandang Arsenal untuk musim 2022-2023 telah dirilis sebelum akhir musim. Klub hanya menunggu peluncuran resmi jersey Tandang dan jersey ketiga dalam beberapa bulan mendatang. Seperti yang sudah tersebar, kemeja itu sebagian besar berwarna hitam dengan tulisan emas serta ada rencana dan logo Adidas. Selain itu, garis-garis Adidas tradisional di bahu kini berwarna abu-abu. Dan ada pola garis AFG di bagian dada dan juga punggung. Kepergian Tavares tergantung pada Arsenal Meskipun Marseille dan Atalanta menunjukkan minat untuk meminjam Nuno Tavares, bag tersebut kemungkinan akan tetap bertahan kecuali Arsenal melakukan penanda tanganan terlebih dahulu. Kul melaporkan bahwa masa depan Nuno Tavares secara langsung terkait dengan Arsenal. Jika Arsenal berhasil mendatangkan pemain bertahan di sisi kiri, Tavares bisa dipinjamkan. Tetapi jika tidak, dia diharapkan untuk bertahan. Di sisi lain, David Ornstein menuliskan bahwa Marseille menginginkan opsi pinjaman untuk Nuno Tavares. Dan Arsenal akan mempertimbangkan untuk menyetujui selama mereka dapat merekrut pemain di area itu. Dan kemungkinan pemain tersebut ialah Lissandro Martinez. Tiga Pemain Muda Arsenal Perpanjang Kontrak Ketika Liga Premier menerbitkan daftar yang dipertahankan pada bulan Juni, sejumlah pemain Arsenal terdaftar dengan kontrak penawaran di akhir musim mereka. Itu berarti mereka secara teknis akan habis kontraknya pada akhir bulan. Tetapi Arsenal telah menawari mereka perpanjangan kontrak. Dari daftar ini, Taylor Foran dan Mauro Bandeira telah mengkonfirmasi kesepakatan baru. Dan kesepakatan Charles Sagwe Jr. tinggal menunggu konfirmasi resmi. Itu membuat Henry Jeffcott, James Sweet, dan Billy Vigar sebagai sisa pemain tanpa ketidakpastian. Tetapi harapan ketikanya untuk memperpanjang kontrak tampaknya akan berakhir pada selasa malam. Arsenal Tawarkan Kesepakatan Untuk Yority Elements Arsenal meluncurkan tawaran untuk gelandang Leicester City, Yority Elements. Tesan mengatakan, Arsenal yakin akan menyegel kesepakatan 30 juta ponsterling untuk pemain berusia 25 tahun itu, meskipun ada minat saingan dari Manchester United dan Newcastle. Geladang tersebut dipandang oleh Arsenal sebagai alternatif geladang Wolves Ruben Neves. Dengan hanya satu tahun tersisa di kontraknya, Leicester harus menguangkannya sekarang daripada mengambil resiko. Kehilangan dia sebagai akin bebas pada musim panas mendatang. Lisandro Martinez Minati Proyek Arsenal Lisandro Martinez dikabarkan tertarik dengan Arsenal. Hal serupa juga diutarakan oleh Charles Watts, yang mengatakan jika Lisandro Martinez tertarik dengan Mikkel Arteta. Dan proyek yang sedang dibangun di Arsenal Di sisi lain, Martinez juga sangat terbuka untuk ke Arsenal. Dia juga menyukai ide-ide yang diutarakan Arsenal dalam penawarannya. Itu berarti The Gunners bisa mendapatkan jasa Lisandro Martinez di musim panas ini. Jika mereka dapat bernegosiasi dengan Ayak dan sang pemain. Pasalnya dia tidak menampik jika ada klub lain yang meminatinya. Nah, itu tadi berita menarik dari klub kesayangan kita. Simak terus berita update lainnya dari Gunners Face. See you Gunners! Sub indo by broth3rmax